Oke Pak Huda silahkan mulai Ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bapak Ibu Guru dari seluruh Indonesia Kita berjumpa lagi di kegiatan seminar online Yang diselenggarakan dalam rangka Fikon Batch 2 Indonesia 6 Nah kita disini berada di sesi pertama hari Kamis 31 Januari 2019 Yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang Cyber Counseling Wah ini materinya mantap Cyber Counseling Jadi nanti akan dipaparkan oleh ahlinya Yaitu Ibu Purwanti Ibu Purwanti ini berasal dari SMK Negeri 2 Kudus Beliau mengajar sebagai guru bimbingan counseling Ada pun tempat tanggal lahir Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa catat Nah beliau lahir di Boyolali 1 Mei 1988 Nah ada pun prestasi yang pernah beliau Torehkan adalah beliau ini pernah menjadi finalis E-Lomba Inovasi Pembelajaran Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Beliau menjadi finalis pada tahun 2014 Nah tahun kemarin atau tahun 2018 Beliau juga menjadi finalis E-Nobel Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Ada pun moderator pada pagi hari ini Adalah beliau Bapak Solehuddin Al-Ayubi Yang sehari-hari bekerja sebagai guru SD kelas 6 Di SD Negeri Banyuwangi I Nah ini bukan Banyuwangi Jawa Timur Tapi Banyuwangi di Kecamputan Bandungan Kabupaten Magelang Nah beliau sudah malang melintang di dunia peraitian Apalagi berdalam pengembangan IT di Cek-cek Beliau sudah malang datang di berbagai kegiatan Pengembangan TIK Pendidikan Terutama di Jawa Tengah Nah saat ini beliau menjadi Apa namanya itu? Microsoft Innovative Educator Expert Nah jadi beliau adalah Ahlinya pendidikan di bidang Microsoft Jadi sudah terakui secara internasional Nah oke mungkin itu perkenalan singkat Tentang pemateri dan moderator Selanjutnya untuk waktu dan room Saya serahkan ke Pak Soleh selaku moderator Oke terima kasih Pak Rahmah Huda Butranto Atta berikan kepada saya sebagai moderator Seperti yang dikatakan oleh Pak Huda tadi Di awal bahwa kita materi pada pagi hari ini adalah Cyber Counseling Bapak Ibu Cyber Counseling ada upaya pelayanan bimbingan counseling di era digital Nah Ibu Purwanti sebagai guru BK di SMK Negeri Dua Kudus Akan memaparkan bagaimana cara menangani counseling ya Di era digital sekarang Untuk itu mari kita simak bersama Paparan dari Ibu Purwanti Kepadanya kami persilahkan Monggo Bapak Ibu Purwanti Dimulai Ya pagi hari ini saya ingin membukarkan materi Memang Cyber Counseling Supaya pelayanan bimbingan counseling di era digital Sebelumnya saya tes suara Jelas ya Pak suara saya Jelas Bu, jelas Oke, siap Saya menunjukkan Disadari bahwa sebagian besar masyarakat Mulai tenggelam dalam gaya hidup Yang berbasis teknologi Dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi Membeli kemudahan dan memperluas ruang gerak masyarakat diwasa Indonesia Artinya Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat Tidak lagi dibatasi oleh ruang, dampak, kapan, dan dimana saja Tentu perkembangan tersebut dapat membawa dampak positif dan dampak yang negatif Oleh karena itu agak tidak terjebak pada penyalahgunaan penggunaan ini Maka teknologi informasi menjadi penting untuk dibelajari dan dipuasai oleh setiap orang Dalam bimbingan dan counseling sebagai counselor Maka sebagiannya harus memikirkan Dan bahkan harus menciptakan cara-cara Strategi Atau medode baru yang terkreatif dan inovatif Untuk menunjang pelayanan bimbingan dan counseling di lingkungan sekolah Dengan kemudian Diharapkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi Ini dapat menepis image yang negatif terhadap profesi counselor selama ini Pelayanan cyber counseling adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban keilmuan Bagi setiap orang yang menyandang profesi counselor yang profesional Oleh karena itu, counselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik Dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan lain-lain Hal ini tidak lagi menjadi pilihan tetapi menjadi sebuah kewajiban Untuk dilakukan oleh counselor Mengingat perilaku masyarakat dewasa ini Memaksanakan aktivitas basisnya pada teknologi dan komunikasi Berikut cyber counseling Supaya pelayanan bimbingan counseling di era digital Guru BKSMK Negeri 2020 Latar belakang dari saya menggunakan cyber counseling ini adalah Adanya perkembangan teknologi Dan perkembangan teknologi yang tidak tepat Jadi kadang kita menggunakan perkembangan teknologi yang ada Atau mungkin aplikasi-aplikasi yang ada di internet Atau mungkin yang ada di sekitar kita Itu hanya untuk kegiatan yang kurang digunakan Atau kurang bermanfaat Sebagai guru BK, saya ingin memanfaatkan Apa yang ada di lingkungan kita ini untuk berinovasi Untuk berkreatif Agar upaya bimbingan counseling yang kita laksanakan Tidak ketinggalan zaman atau akudin Yaitu dengan cyber counseling Pengertian cyber counseling adalah Salah satu strategi bimbingan dan counseling Yang bersifat virtual Atau melalui dunia maya Yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet Persiapan dengan counseling Atau cyber counseling tentunya harus ada persiapan untuk melaksanakannya Persiapannya adalah yang pertama Mengadakan pelatihan komputer dan internet kepada counseling Dengan mengundang trainer yang memang ahli di dalamnya Misalnya di SMK ini Kita akan mengadakan cyber counseling Kita mengundang satu ahli Kita mengundang pak al-ayubi untuk datang ke SMK2 Jadi karena beliau ahli IT Kita mengundang beliau untuk mengadakan trainer Bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan kita Agar berguna atau bermanfaat untuk melaksanakan bimbingan counseling Yang kedua Masing-masing sekolah menyediakan fasilitas serupa komputer Koneksi internet Dengan adanya komputer dan internet Nah teman akan bisa belajar secara langsung Jadi memang biayanya agak mahal Tapi manfaatnya akan luar biasa Untuk di SMK2 itu sudah disediakan beberapa lab KKPI Lab untuk perkomputeran Itu ada beberapa komputer yang bisa kita gunakan Makanya kita menggunakan cyber counseling ini Atau menerapkan cyber counseling ini di lingkungan SMK2 Yang tiga Menggunakan fasilitas bukit petunjuk Tentang aplikasi komputer dan internet Sehingga bisa dipelajari secara langsung Jadi kita menggunakan handphone-nya Kita buat handphone dibagikan kepada guru-guru BK Agar mereka paham Bisa mempelajari di rumah tanpa harus taktik terlebih dahulu Yang keempat bagi siswa Jika dini diupayakan pelajaran komputer pada masing-masing sekolah Terutama yang mau belum membuang berangkanya Supaya siswa juga memiliki pengahaman di dalamnya Karena di SMK2 BK2 mempunyai jurusan teknik komputer dan jaringan Ini pastinya kami sudah menyiapkan Menyiapkan serta didik kita untuk siap menghadapi perkembangan teknologi Kita gemuncorkan atau kita berikan praktek Tentang teknik komputer dan jaringan Agar mereka siap untuk menghadapi era digital Nomor lima atau yang terakhir Tes, tes, Bapak-Ibu Fungsi saya berikan selainnya ada beberapa Yang pertama Pada dasarnya konsol dan siswa Yang belum mengenal internet Secara langsung dapat mendapat penonton di bidangnya Sehingga tidak berkenalan teknologi Atau bakpek Di zaman yang selalu berkembang Bahkan perkembangan di dunia teknologi Pada masa-masa ini sangat-sangat cepat Sangat besar Maaf, aplikasi saja Dua tahun, empat tahun yang lalu Kita masih menggunakan BPN Yang mungkin terbatas Perkembang lagi ada WhatsApp Perkembang lagi ada IG Ada Telegram dan segala macam Dan perkembangan ini harus kita ikuti Nah, disinilah Kita sebagai konsul Mengupayakan Berkonsul Agar mereka siap Untuk menghadapi itu Yang kedua Proses bimbingan maupun perempuan Di luar jam sekolah Sehingga tidak mengambil jam pelajaran Ya, ini jamnya sangat efektif sekali Karena penggunaan Waktunya sangat efektif Dan efisien Karena kita bisa melakukan konsuling Kita bisa melakukan bimbingan Dimanapun dan kapanpun Yang ketiga Dengan dibuatnya website Masing-masing konsul Dalam instansinya Maka siswa akan bisa dengan cepat Untuk informasi yang diinginkan Ini khususnya Untuk layan dasar Dengan teknik layanan informasi Ini kita memberikan informasi Kadang atau di SMK Sebenarnya di PP Permendikut Nomor 111 Tahun 2015 Itu sudah ada peraturan Bahwa setiap bimbingan Setiap konsul Harus tetap muka dengan peserta didik Minimal 2 jam Dalam 1 minggu Tetapi kadang Karena Seperti Kulikulum Untuk Sangat penuh Kalau BK dimasukkan Atau dimasukkan Atau dimasukkan Kulikulum Setiap akan Di malam Yang tadinya Setengah 4 Menjadi jam 5 Itu sangat kasihan sekali Akhirnya Kita Harus mempunyai strategi Bagaimana Melakukan Tetap melakukan Konsul Wajiban kita Sebagai seorang konsuler Tanpa harus Atap muka Karena itu Kami mencoba Cyber counseling Yang bisa dilaksanakan Dimana saja Dan kapan Yang ketiga Dengan Yang terakhir Mbak Mbak Nah kemarin Waktu akan lebih efisien Sudah bisa dijelaskan Di nomor tiga Tadi Pegi Layanan Berbasis Sable Yang pertama Adalah Layanan Dastat Layanan Duta Berbasis Website Kita Mempunyai Web Di Sekolah Kita Di situ akan Memampilkan Informasi Informasi Yang berhubungan Dengan Pikaan Misalnya Seperti kemarin Ada Pendaftaran Serta didi Baru Serta didi Mempunyai Masih Pekerjaan Itu kita melalui Website Yang sudah kita Dili Yang kedua Adalah Layanan Responsive Atau Conseling Individu Layanan Kami Yang berbasis Internet Adalah Berbasis Email Dan berbasis Telepon Nah Layanan Atau Conseling Individu Dengan Menggunakan Email Jadi Sesuah Yang ingin Berkonsuling Dengan Kami Itu Menggunakan Inti Tadi Dari Guru Begannya Masih Misalnya Mereka Mereka Datang Ke BK Karena Biasanya Anak Yang Masuk Ke BK Itu Ident Dengan Anak Yang Bermasalah Mereka Mereka Menggunakan Email Ataupun Telepon Untuk Berkonsuling Yang Tiga Adalah Layanan BIM Ini Ini Dengan Di Agro Tiga Dan Walau Adanya Perkembangan Tiga 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 Terima kasih. 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 tidak semua siswa mempunyai Android tapi ada solusinya ada solusinya adalah bisa menggunakan satu Android untuk dua atau tiga siswa atau game setelah menyediakan atau dengan cara siswa dimasukkan dalam lap KPI, dilaksanakan misalnya kita mengisi Android berumur seperti itu melalui dan yang mohon maaf tidak saya jangkau di sini adalah kekurangannya kita tidak bisa tatap buka padahal yang mempunyai konsuling apalagi konsuling individual itu kita memaklukan tatap buka misalnya siswa BA kepada masalahan yang sedemikian saya mempunyai sedemikian buka dengan si ini si A, si B dan sebagainya kalau dengan tatap mempunyai mimikmu masalahan yang sedemikian masalahan yang sedemikian tidak jangkau tapi kita hanya bisa administrasikannya oh iya sesuatu yang masalahan seperti ini dengan cara strategiknya kita jadi kita jemput bulan kita pilih dengan tatap buka atau konsuling ini juga secara ini contoh-contoh aplikasi cyberconsuling ini ada WA ini yang WA group yang ada di saya ini adalah satu kelas ini kita bisa share informasi yang saat ini sedang terlaksana yaitu PDSS atau pelaksanaan pendaftaran perbuatan negeri itu kita bisa share lewat WA ini adalah salah satu penggunaan media informasi atau penggunaan informasi untuk konsuling ini konsul atau untuk layanan informasi yang kedua ini adalah gambar yang dimiliki oleh ini juga layanan informasi ini untuk yang ini dibilangkan untuk pencualor untuk mencarikan kejaan para siswa misalnya saya bermasalah dengan saya ingin kerja di sini tapi saya percaya ayo kita search kita cari kita cari pekerjaan yang ada seperti dunia usaha dunia industri atau dunia yang ada di sekitar kita lalu itu dan yang ketiga ini pemerintah email yang juga bisa kita gunakan untuk server begitu terima kasih itu saya hanya sekilas saja pengguna yang sudah kami disangkan di SM kan untuk supaya konsulor untuk menghadapi BL agar kita tidak tidak atau tidak aktif begitu Pak Rahman Huda yang saya masuk pada hari ini terima kasih terima kasih nanti beliau beliau adalah salah satu guru di SM Kudus yang sudah terima kasih selamat menikmati belum dicoba untuk konseling yang model seperti ini mungkin bisa diterapkan atau tidak dan mulai ucap berapa tadi. Terima kasih. Halo Pak Kavinci bisa diulang pertanyaan terputusan Oke model konsumen lain sebenarnya mulai bisa diterapkan di usia berapa gitu Oh gitu ya mungkin di SMP atau khusus SMA, SMK gitu-gitu ya Pak SMP selama ini kan belum pernah kita coba ke arah itu mungkin bisa di SMP yang lain ini Terima kasih Oke, mau terus pun Pak Kavinci Monggo Bupur langsung dijawab saja ini Pak Kavinci bertanya terkait dengan apakah metode seperti ini bisa diterapkan di usia konseling SMP gitu SMP kalau dengan di SMK ya SMK Monggo Bupur bisa dijelaskan Halo Bupur mic-nya dinyalakan Bupur Oh, belum ya belum nyala ya Sudah, sudah Bu silahkan Bu Sudah, sudah Baik, sudah ya Pak ya Terima kasih Pak Kavinci pertanyaan konseling itu yang ini pada tahun ini menurut permendipan 111 itu kan ada untuk usia berapa cyberconseling bisa diterapkan untuk usia SMP atau SMK bisa semuanya misalnya untuk layanan dasar layanan informasi sesua SMP untuk sekarang itu bahkan mereka mempunyai kelebihan membuka aplikasi kita malah sudah bisa gitu walaupun untuk SMP itu bisa kita terekam misalnya SMP punya web web sepulang SMP Pak Kavinci punya web sepulang Bapak bisa melakukan layanan informasi melalui web tersebut ini sudah merupakan salah satu cyberconseling Bapak kita melalui informasi misalnya siswa nanti diadakan atau mungkin konselor mempunyai informasi tentang bahaya narkoba bisa kita tambahkan di web sekolah itu merupakan salah satu cyberconseling terus yang kedua siswa SMP itu kebanyakan sudah dipegangi HP HP Android itu sudah sampai sebagian besar siswa mungkin 80-90% sudah mempunyai Android sudah dibawa di diberi HP oleh orang tuanya bisa kita memanfaatkan Android yang mereka punya kita buat grup WA kita mengadakan atau dengan mungkin berkonsornya di SRI ada informasi yang berhubungan dengan KPK kita share di situ itu sudah merupakan strategi cyberconseling itu Pak 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 Kavinci jawaban saya seperti itu Pak Pak Kavinci jawaban dari Bu Berhanti mungkin begitu ya Pak Kavinci intinya bisa melalui website silakan Pak Kunchoro bisa nyalakan mic-nya untuk pertanyaan selanjutnya monggo Pak Sopo Sopo Kunchoro Monggo Pak langsung maun Halo Pak Kunchoro sudah masuk tadi Bapak Pada pada waktu untuk cyberconseling ini ketika kita online anaknya ini anaknya online adakah pimpinan ketika online tersebut jadi ada beberapa pendampingan saat online bersama atau memang bersifat mandiri gitu nah yang keduanya untuk efek atau dampak dampak dari mungkin genre umur dari anak mungkin anak SMP SMA apa ya ada kontrolnya yang dari PK belum mengarah kontrol itu ya dalam artian disitu kan ada apa ya banyak kontrolnya Bu Purwanti monggo oke Pak jadi intinya itu ya Pak apakah ada pendampingan atau mandiri gitu ya anak-anak yang pelayanan PK itu secara online gitu ya Pak monggo Bu Purwanti bisa dijawab Bu pertanyaan dari Pak Kuncoro Pak Al-Ayubi bisa diulang lagi enggak saya tidak dengar suara ya Pak tadi juga agak putus-putus saya dengarnya intinya yang pertama itu dalam layanan ini misalkan anak itu ada pendampingan atau secara mandiri gitu untuk layanan online misalkan oke monggo oke sebentar bisa ambil ya bisa Bu Purwanti bisa dengar suara Pak Kuncoro sekarang agak putus-putus ya oh iya monggo Pak Kuncoro diulangi monggo Pak diulang Pak Kuncoro pertanyaannya Pak Halo Halo bisa dengar oke saya ulangi ya Pak oh iya silahkan saya ulangi tadi kan pada waktu kita buka aplikasi yang mengatakan tadi tentang cyber counseling ya itu apakah anaknya atau siswanya itu mandiri dalam mandiri dia membuka sendiri atau ada pembimbingan ibu jadi mungkin satu membuka atau mereka akan melakukan pembimbingan itu mandiri itu yang pertama yang keduanya yang kaitannya dengan masalah sosial yang ada di dunia cyber termasuk tech termasuk apa kulit termasuk hoak dan lain sebagainya apakah dari mulai dari BK-nya sudah ada modal pengendalinya itu begitu mungkin mungkin seperti itu dulu terima kasih ibu ya ya Pak saya jawab ya Pak Pungjol pertanyaan yang pertama itu untuk pendali sampingan misalnya kita mengadakan kan cyber konsulin tadi kan macam-macam ya Pak ya mungkin kalau WA itu mandiri siswa mandiri kita kita misalnya kita kita akan pilihan kelompok jam segi untuk kelompok ini kita buat grup di WA seperti itu jadi tidak mereka mandiri terus yang kedua untuk web seperti itu juga mandiri kecuali misalnya terbatas misalnya pengisian angket kita kan mempunyai angket misalnya angket kebutuhan serta didik di awal tahun pelajaran pastinya kita harus mengisi bareng-bareng ayo kita isi bareng-bareng kita masuk ke dalam kita berikan petunjuknya ini tetap ada pendampingnya seperti itu Pak untuk pengisian angket penggunaan atau untuk penggunaan tapi tadi Pak yang kedua ini menyangkut pertanyaan yang kedua pengendali tim pengendali seperti ini tetap kita ada jadi kita kita itu bekerja sama dengan kesiswaan jadi dengan kesiswaan kita tetap menggunakan IT tapi kita ada tim IT-nya juga yang mengendalikan dengan konten yang sudah mohon maaf yang sekarang tersebar dan sebagainya itu di sekolah jadi kita punya tim khusus yang tiap beberapa satu bulan sekali mengadakan rahasia HP rahasia aplikasi dan sebagainya itu di sekolah kami itu ada seperti itu jadi kita memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli pendampingan seperti ini untuk melindungi mereka dari huang atau bullying dan sebagainya itu di sekolah kami itu hanya tapi memang ada nilai negatifnya di sekolah di sekolah di sekolah Terima kasih. 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 Penyumas. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.